Halo, balik lagi bersama Ayatu di channel Sesepuh NFT Bikapare, wis ngombe kopi paita Di video kali ini saya akan membahas game terbaru lagi ya Dan game ini cukup berbeda dengan game yang lainnya Karena ada di jaringan Phantom Chain Tidaknya itu, di game ini nanti Dulur bisa bermain dengan gratis Nanti akan saya jelaskan di pertengahan video Dan juga saya ingin ngasih tau, di game ini kebetulan juga ada event Seperti airdrop dan lain-lain ya Makanya saya bahas game ini Nah penasaran kan sebenarnya gamenya ini seperti apa Lalu hero-nya itu bagaimana, dapat cuannya juga bagaimana Simak terus videonya sampai selesai Sebelum kita mulai, bagi Dulur yang baru nongkrong di channel Sesepuh NFT Jangan lupa ya untuk join di channel Telegram Karena di channel saya sering update berita tentang cryptocurrency Atau update game tentang cryptocurrency yang pernah saya bahas di channel YouTube Dan tidak sempat saya update di channel YouTube Untuk linknya ada di deskripsi Kalau ingin tanya-tanya, ngopi nongkrong bisa di Sesepuh NFT Chat Untuk linknya juga ada di deskripsi Di sana banyak sekali ya, Dulur-Dulur yang baik hati dan tidak sombong Kalau ada yang tanya, tapi tidak ada yang jawab Kemungkinan pada tidak main gamenya Atau kemungkinan sibuk atau kemungkinan tidak tahu ya Jadi jangan baper Oke Sekarang kita langsung lanjut ke bagian gamenya Ini adalah tampilan dari website game Empireland Dan seperti yang tadi saya kasih tahu ya Jadi game Empireland ini adalah game strategi Yang dibangun di atas blockchain phantom Game ini berjenre RPG dan MOBA Jadi di mix ya Ada dua genre Nanti gamenya seperti apa kita tunggu setelah release ya Untuk memainkan game ini tugasnya gampang Yaitu hanya dengan mengatur pasukan saja Dan dengan pasukan nanti Dulur akan mengalahkan musuh-musuh Di BVB, di BVI untuk mendapatkan reward Nah itu penjelasan singkatnya ya Tentang game Empireland Sekarang kita coba ke bagian Whitepapernya ya Saya tadi sempat lihat di whitepapernya Ini adalah tampilan whitepaper Empireland Kalau Dulur Tidak bisa bahasa Inggris Tapi bisa bahasa Jepang Bisa Nanti ada pilihan disini ya Atau Dulur Nggak bisa bahasa Inggris Tapi bisa bahasa Vietnam Bisa ya Atau pakai bahasa Filipina Yang Sudikap-sudikap Bisa ya Disini ada Bentar bang Bentar bang Yang Sudikap-sudikap itu bukannya Thailand Oh iya Kayaknya Thailand ya Oke kita next Di bagian Empireland ini ya Play to End Game Ada beberapa keunggulan yang ditawarkan ke tim ya Uniqueness Addictive PvP Gameplay Long Journey Karena ada PvE Mode Lalu ada kelas-kelasnya disini ya Beast Warrior Dragon Lalu ada Empire Dao Untuk Dao sendiri sudah saya jelaskan sedikit ya Kemarin di game Yang dekorasi toko tuh Nah Jadi saya tidak akan menjelaskan disini tentang Dao Nah disini ada PvP Mode Untuk jelasnya nanti Dulur bisa baca sendiri ya Soalnya banyak banget Dan pasti Dulur tahu ya Tentang PvP Mode Yaitu Player vs Player Jadi gak akan jauh beda nanti Gamenya itu seperti apa Cuman disini mungkin akan ada syarat-syarat tertentu Atau mungkin rewardnya yang berbeda Atau hero yang dipakai juga berbeda ya Nah itu mungkin nanti yang akan menjadi pembeda di game PvP Mode Sama mode-mode lain Disini juga ada PvE Mode Dan PvE Mode sendiri juga ada 3 ya Disini ada Daily Quest Yaitu Story Mode Biasanya kalau di game-game itu masuk di Adventure ya Lalu disini ada Challenging Mode Kalau disini dijelaskan Challenging Mode ini dibuat untuk membantu pemain ya Mengerti tentang mekanisme PvP Nah maksudnya adalah dengan menyelesaikan Challenging Mode ini Nanti Dulur bisa paham ya Skill-skill setiap hero Sehingga nanti bisa membantu Dulur memenangkan saat bermain di PvP Mode Kayak gitu ya Lalu disini ada Clan Battle Dan disini ada Scholarship Nah ini nih Ini adalah poin penting yang pasti cocok ya Buat para pencari receh Seperti yang kita ketahui Scholarship adalah cara yang tepat Untuk bermain game mendapatkan cuan tanpa modal Karena kita seperti dipinjami hero kayak gitu ya Oleh para pemain lain yang tidak sempat memainkan gamenya Jadi kita bisa main game tanpa modal Kita seneng dapat cuan Bagi hasil rewardnya Kayak gitu Disini langsung kita kebagian tokenomik Untuk tokenomik disini Maksimal supply-nya 600 juta ya Jadi nggak sampai 1 miliar Kebanyakan token kan sekarang 1 miliar Ngikut trennya Uniswap Kalau yang saya lihat gitu ya Tren Uniswap yang 1 miliar itu diikuti oleh banyak token sekarang Soalnya setiap supply Itu tiap tahun beda-beda ya trennya Kalau mungkin dollar sudah main di crypto Sejak lama pasti merasakan ada tren di total supply setiap token Contoh waktu tahun 2018 Trennya itu Suplai 21 juta ya Rata-rata ngikut bitcoin Nah kesini-kesini Makin naik Jadi 1 miliar Dan terus ada tren yang lebih banyak lagi ya Semenjak ada si Bainu Jadi trennya 100 triliun Jadi makin banyak ya Jadi ya kayak gitu Setiap tahun ada tren-tren Tentang maksimal supply Nah disini nanti Dollar bisa lihat ya Ada token alokasi Untuk tim Advisor Liquidity Game reward Tim lumayan ya 18% Atau sekitar 100 juta Kalau timnya sekitar 10 orang 100 juta 1 orang 10 juta Kebanyakan sih Kebanyakan ya Lock 1 tahun Unlock 10% per bulan Kita hitung aja Berarti per bulan unlock 10 juta token Udah kebayang ya Berarti token yang unlock itu nanti berapa banyak Ini masih di tim ya Belum yang advisor Lalu game reward Ecosystem grow Nah Nah dari sini aja kita sudah lihat ya Setiap bulan nanti yang rilis Ke market berapa banyak token Lalu disini ada bagian roadmap Kita sudah masuk Kuartal 2 2022 Game token public sale Listing token Cek sama DEX Lalu launch playable game demo DAW concept Sama rilis game testnet Berarti nanti di kuartal 2 ini Kemungkinan game nya masih testnet ya Belum mainnet Dan disini mainnet nya baru kuartal 3 Kalau kuartal 2 aja April, Mei, Juni Berarti mainnet nya sekitar bulan Juli, Agustus, atau September ya Sekitar bulan itu Disini sosial media dan lain-lain ya Sudah ada disini nanti Dolor bisa baca secara lengkap Kalau masih penasaran Disini saya akan kasih tau hal yang penting lainnya Yaitu tentang airdrop event ya Waktu saya cek Ternyata yang ikutan masih sedikit lor Nah Dolor bisa lihat ya Cuman ratusan orang Belum ada ribuan Sedangkan hadiahnya Dolor bisa cek disini ya 30 juta EPL Atau sekitar 750 ribu dolar Itu sudah 1 miliaran loh Untuk airdrop ya Cuman airdropnya ini bukan hanya di Twitter Kalau kita baca di mediumnya Disini ya 30 juta EPL token ini dibagi ke beberapa bagian Nah disini 40% nya yaitu 12 juta Akan dibagi ke Discord sama Twitter ya Untuk kontes Dan tidak hanya kontes Disini juga nanti akan kita dapatkan dari testing Invading dan lain-lain ya Ternyata banyak sekali cara untuk mendapatkan airdropnya Nah berarti disini sudah jelas ya 30 juta EPL ini adalah Kumpulan dari token yang nanti akan didistribusikan ke para member Dengan mengikuti event-event yang akan datang ini ya Dan untuk selengkapnya nanti Dolor bisa baca sendiri Kalau saya jelaskan semuanya bisa 1 jam lor Percuma Gak murung di skip Yuk kan Oke kita langsung lanjut ya Ke bagian yang lainnya Nah bagian yang lainnya itu apa? Yaitu penjelasan tentang Mercenary Heroes Collection Utility Disini dikasih penjelasannya tentang Mercenary Heroes NFT Karena Heroes NFT ini terbatas banget Cuman 10 ribu hero Jadi Dolor perlu tahu nih Keuntungan dari hold hero ini apa aja Untuk harganya lumayan ya 80 dolar dalam bentuk FTM Kalau kita lihat disini nanti kita Akan mendapatkan keuntungan lain Yaitu power rarity ya Sama unique design Jadi maksudnya adalah Nanti Dolor punya hero yang memang berbeda dari free player ya Intinya kayak gitu Soalnya nanti free player bisa bermain ya Secara gratis di gamenya Di mode PvP ya Nanti Dolor bisa tanding sama Orang-orang yang sudah punya NFT hero ini Dan tentu saja ya Mereka yang punya NFT hero Pasti lebih unggul dibandingkan free player Tapi ya gitu Yang namanya free player Antara menguntungkan dan tidak tergantung nanti ya Nanti akan saya jelaskan sedikit tentang free player Gimana cara dapat cuanya Cuman disini saya ingin kasih tahu dulu tentang hero yang mercenary ini ya Soalnya berbeda dari yang free Seperti yang saya jelaskan tadi juga Gain skill Nanti skillnya lebih unggul ya Lalu unlock PvE Karena nanti ada PvP dan PvE Dan PvE ini khusus mereka yang punya hero ya Kalau nggak punya hero atau free player Cuman bisa main di PvP Lalu bisa di-stackingkan juga Lalu bisa akses juga ya Di awal-awal sebelum rilis Dan katanya disini tim nanti akan melakukan buyback Ya kita tunggu saja ya Kalau sudah melakukan Baru kita bisa percaya ya Sekarang sih masih janji-janji manis Oke kita langsung lanjut ke bagian yang lain nih Ini kayaknya udah ya penjelasannya ya Disini saya jelaskan secara singkat biar Dolor paham gitu loh Lalu disini ada airdropnya Bagi yang Dolor punya NFT mercenary ya Kalau nggak punya ya nggak bisa Ini khusus yang punya NFT Ini totalnya lumayan ya 3 juta token Ya lumayan banyak Tapi kalau harganya turun juga percuma ya Harus lihat-lihat inflasinya juga Apalagi kalau unlocknya 1 bulan sekali ya Ya sudah ada gambaran lah Nah gini ya udah jelas Sekarang saya akan masuk ke bagian penting nih Yaitu kesimpulannya Sekaligus akan ngasih informasi ya Sebenarnya free to play itu bagaimana Disini sudah saya berikan poin-poinnya Biar Dolor jelas Oke saya akan coba orat-orat ya Biar lebih mudah Disini dijelaskan Empire 9 free to play dan skill to earn Nah sudah ada gambaran ya Gratis Dan juga menggunakan skill Jadi bukan yang klik-klik terus bisa cuan ya Kalau yang kayak gitu Lebih mudah hancur Yang skill to earn aja bisa cepat hancur Apalagi yang cuma klik-klik doang Lalu next Pemain dapat memainkan PvP secara gratis Mereka dapat bertanding gratis untuk melawan pemain lain Jika mereka menang Mereka akan membuka kunci pencapaian mereka ya Dan mendapatkan hadiah berupa token atau NFT Ketika pemain menjadi pemain profesional Mereka dapat membuat pertandingan khusus dengan token menjadi taruhan Kalau yang token menjadi taruhan ini Saya sangat tidak rekomendasi ya Terutama bagi Dolor-Dolor yang muslim atau yang islam Karena ini masuk judi ya Oke karena saya sudah ngasih tahu Yang penting semua kembali ke masing-masing Nah kita balik ke poin yang ini nih Jadi disini ada PvP sama PvE ya Nah PvP sama PvE ini kita bisa main di dalam game Tapi untuk yang player gratisan Kita fokusnya ke PvP Nah PvP ini kita bisa dapat token sama NFT Ketika kita sudah menyelesaikan beberapa pencapaian ya Kalau kita sudah dapat NFT Nanti kita baru bisa main ke jenjang yang lebih tinggi Yaitu bisa ke PvE Jadi nanti kalau sudah punya NFT Jangan dijual Tapi nanti dibuat main ke PvE ya Biar cuanya double Dari PvP dapat Dari PvE juga dapat Kayak gitu ya Nah disini juga dijelaskan Dalam mode PvE Dolor nanti bisa dapat token sama fragment NFT ya Yang mana nanti bisa digunakan untuk mendapatkan satu NFT secara acak Untuk modenya story quest, boss, hunting, battle Tadi sudah saya jelaskan ya Di white paper ada Kalau Dolor mau baca juga bisa disana Lalu disini ada koleksi NFT sama game NFT ya Kalau yang koleksi NFT ini sudah ada di launchpad Spirit Swap Nah bagi Dolor yang belum tahu Spirit Swap Yaitu Dex di jaringan Phantom Kalau katanya disini sih Dex nomor 1 ya di jaringan Phantom Dan disini ada komitmen team ya Empire Land tidak akan mengumpulkan dana sampai mereka merilis game Jadi ya Mereka akan melakukan pre-sale setelah gamenya rilis Dan mereka bekerja sama dengan Phantom Foundation Setelah rilis game beta nanti Phantom Foundation akan mendukung proyek ini Dan karena ini masih wacana Jadi lebih baik kita tunggu saja ya Janji-janji manisnya ini apakah akan terlaksana atau tidak Oke jadi pastikan nanti Dolor melakukan riset lagi ya Dan disclaimer on Agar Dolor lebih paham gamenya seperti apa Yang pasti disini saya sudah kasih tahu ya Gamenya bagaimana cara dapat gratisannya juga sudah jelas banget Lalu disini juga ada event-eventnya ya Dolor tinggal join saja di Discordnya Linknya akan saya masukkan di deskripsi juga Biar nanti Dolor gak repot-repot nyari linknya ya Nah kayak gini kita klip accept saja ya Kalau seandainya sudah join Nanti continue ke Discord Kalau sudah masuk kayak gini jangan lupa ya Klik bagian verify ini nih Lalu klik yang kasih ini ya emoji Biar muncul kayak gini Kita klik centang lalu klik submit Kita klik lagi Nah setelah itu akan muncul semua menunya Kayak gitu ya Kalau Dolor ingin tahu tentang giveaway disini bisa banyak Lalu event-event kalender ya Agar Dolor tidak ketinggalan event-eventnya Karena tadi alokasinya banyak ya Untuk event-event untuk airdrop Sampai 30 juta EPL Lumayan banget loh ini Sekitar 1 miliaran Lalu ada minigame roll Nanti Dolor bisa cari tahu sendiri ya Kalau memang berminat ingin join Kalau ingin join yang di Twitter ya Gampang ya Nanti akan saya masukkan linknya Tinggal di retweet Oke gitu saja ya video kali ini Barangkali Dolor punya pertanyaan pendapat Atau punya request Bisa tinggalkan jejaknya di kolom komentar ya Ini sekilas tentang game Empire Land Semoga nanti beneran free to play ya Agar kita bisa main Agar ladang untuk mencari cuan gratisan Biar lebih banyak ya Barangkali game-game remix nanti maintenance Game-game net marble juga maintenance Game-game C2X juga maintenance Jadi kita bisa main game-game yang di luar Dari ketiga platform itu Jadi ada game seperti Empire Land Abiga Lovers Dan game apa lagi itu Banyak ya Kemarin ada game-game yang rumornya Free to play juga Sudah saya bahas Barangkali Dolor Belum nonton Jangan lupa ya Ditonton dulu Agar Dolor Tidak kehabisan Stok main game gratisan Yang tentu saja Bisa ngasih cuan Mantap kan Bagi Dolor yang belum subscribe Jangan lupa ya Subscribe dulu Agar tidak ketinggalan informasi terbarunya Beli es batu untuk minum es loli Sekian Matornuun lor Bentar Tadi itu Mau bahas apa ya Kok kayak lupa Ya udahlah Yang penting Pada paham tentang airdropnya Sama gratisannya Free to play Sama scholarship Mantap sih Pada paham tentang airdropnya Terima kasih Pada paham tentang airdropnya Terima kasih